baik dari hasil kuis dapat saya simpulkan berarti karena ini rata-rata nya 8 ya materi minggu lalu dapat dipahami dengan baik Alhamdulillah untuk hari ini kita akan berlanjut ke materi berikutnya itu tentang IP Descriptive sebaran kasus HIV-AIDS berdasarkan orang tempat dan waktu yang akan dipresentasikan oleh kelompok kedua yaitu siapa Anisha Olya dengan satu lagi Sityas Marajia saya izinkan dulu untuk share screen baik oke silahkan saya izin share screen ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terima Tidu Isidana Suri dan teman-teman sekalian. Pernahkan kami dari kelompok 2, kami presentasikan hasil diskusi kami mengenai epidemiologi deskriptif AIB. Sebelum kami mulai untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, diimkan kami untuk menggunakan cerita lebih jauh. Saya Anisha Ularwistari, ditemani oleh rekan saya yaitu saya akan mempresentasikan terkait epidemiologi deskriptif AIB. Ini outline-nya dulu teman-teman. Ada outline-nya yang akan kita pelajari hari ini yaitu epidemiologi deskriptif AIB di dunia, epidemiologi deskriptif AIB di Indonesia dan epidemiologi deskriptif AIB di ASEAN. Sebelum kita memulai ke epidemiologi deskriptif AIB di dunia, terangkat baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif merupakan bidang epidemiologi yang dirancang untuk mempelajari distribusi kecenderungan dan dampak dari dan dampak dan dampak dari penyakit menurut pembagian tempat, orang, dan waktu. Epidemiologi deskriptif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada epidemiologi deskriptif berdasarkan tempat yang merupakan suatu distribusi atau penyebaran masalah kesehatan yang ditentukan berdasarkan di mana penyebaran atau terjadinya suatu penyakit. Misalnya letak geografis suatu negara. Nanti kita coba untuk lihat satu persatu epidemiologi deskriptif berdasarkan tempat di Indonesia dan di ASEAN juga seperti apa. Selanjutnya epidemiologi deskriptif berdasarkan orang merupakan distribusi permasalahan kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan cerita-cerita manusia. Contohnya itu ada umur, bisa berdasarkan umur, gender, dan populasi dari suatu penyakit. Selanjutnya yang ketiga ada epidemiologi deskriptif berdasarkan waktu yang merupakan penyebaran distribusi masalah kesehatan juga sama dengan yang kedua tadi hanya saja dikelompokkan berdasarkan kapan penyebaran pemasalahan tersebut terjadi. Misalnya dikelompokkan berdasarkan hari, bulan, dan juga tahun. Sekarang kita masuk ke subtopi kita yang pertama yaitu mengenai epidemiologi deskriptif HIV di dunia. Sebelum kita masuk ke bagaimana penyebarannya berdasarkan tempat, waktu, dan orang. Kita coba untuk mengetahui terlebih dahulu sejarah perkembangan HIV HIV-nya itu seperti apa. Jadi pertama kali HIV ditemukan di Kinshasa di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1920 pada saat itu dilakukan adanya penyebaran virus dari simpanse dan gorilla pada manusia. Dan pada tahun 1981 ditemukan infeksi paru yang disebut pneumocytis, karineopneumonia atau PCP pada lima orang berorientasi homoseksual di Los Angeles dan di New York dan di California juga melaporkan adanya kanker organas pada waktu yang sama dan kedua penyakit tersebut diindikasikan memiliki keterkaitan atau berrelasi satu sama lain. Lalu pada tahun 1982, pakar menyebut penyakit ini dengan nama GF-Lated Immune Deficiency atau GRID dan pada tahun yang sama juga CDC mengubah nama menjadi Equired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS yang saat ini kita ketahui. Dan pada tahun 1984 ditemukan menular dengan menggunakan jarum suntik dan semakin meningkat hingga sekarang untuk terkait penyebaran HIV-AIDS di dunia tersebut. Selanjutnya ada epidemiologi HIV berdasarkan tempat. Ini kita ngambil di UN AIDS itu berdasarkan tempat kita yang rupanya itu kejadian HIV-AIDS itu paling banyak ada di negara Afrika Selatan. Afrika Selatan itu ada di sekitar sini. Ini nggak bisa kelihatan. Ini nggak bisa kelihatan karena susah. Ada di sekitar sini. Ini nggak keluar ini. ceritannya. Pokoknya ada di sekitar bawah sini. Cursornya kelihatan nggak sih? Ada di sekitar bawah sini. Jadi ini cara baca. Bisa di-zoom sih sebenarnya di slide itu kan. Ada yang gambarkan di bawahnya tuh. Kalau mau memperbesar. Ini sih, Bu. Ini saya screenshot. Jadi mau saya buletin aja gitu. Tapi selesai. Ini pokoknya ada di sekitar bawah sini. Teman-teman dekat LSO. Ada Namibia, ada Botswana. Itu ada di sekitar sini. Itu ada di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu sekitar 7,8 juta orang. Itu terinfeksi HIV-AIDS pada tahun 2020. Dasarkan UN AIDS pada tahun 2020. Dan pun selain itu, yang kedua itu terjadi di India. Ini itu ada di sekitar sini. Ini nggak keluar sih. Ini di India itu sekitar 2,3 juta orang. Yang kedua. Gitu, teman-teman. Dan pun ini cara bacanya juga seperti yang ada di keterangan di sini juga. Udah kelihatan banget. Ini udah kelihatan secara bacanya kalau misalnya memang kasusnya kurang dari itu sampai 543, itu armanya seperti apa, dan selanjutnya. Jadi, yang terbanyak itu ada di Afrika Selatan, sekitar 7,8 juta orang. Dan yang kedua di India, sekitar 2,3 juta orang pada tahun 2020. Dan nukasus terlebih itu ada di New Zealand, di Islandia Baru. Itu sebetulnya tidak ter-screen, tapi ada di sebelah kanan, paling ujung banget. Dekat sama, paling ujung banget kalau saya nggak salah. Di ujung kanan. Itu ada New Zealand. Itu New Zealand itu pada tahun 2020 sekitar 3,600 kasus. Itu memang tercantum di data UNAIDS pada tahun 2020. Selanjutnya, persebaran HIP berdasarkan benua itu seperti apa. Jadi, berdasarkan benua itu, populasi terbesar infeksi HIP itu terjadi di benua Afrika. Itu di benua Afrika yang pernah memang merujuk pada tadi, yang memang lebih banyak kasusnya itu ada di Afrika Selatan, sekitar 7,8 juta. Jadi, di benua Afrika itu ketika diakumulasikan sekitar 25,7 juta kasus HIP. Terus, untuk yang terendah itu di benua Mediterania Timur, itu sekitar 0,4 juta kasus terinfeksi HIP. Dan Asia Tenggara sendiri masuk ke kedua tertinggi di benua di dunia, yaitu sekitar 3,8 juta kasus, menurut laporan Kementerian KSR. Pada tahun 2020. Selanjutnya, itu epidemiologi berdasarkan waktu. Epidemiologi berdasarkan waktu, pada tahun 1990 sampai dengan 2020, itu pada tahun 1990 tercatat terjadi kenaikan kasus, itu sekitar 2 juta. Jadi awalnya 1990 ini bisa teman-teman lihat ada 2 juta kasus, saya juga menurut laporan waktu naik, sampai dengan tahun 1996 itu naik sampai ke 3 juta kasus, dan 1998 naik 3 juta juga, tetapi sampai dengan tahun 2000, sampai dengan 2020 itu semakin menurun kasusnya. Dan pun di sini juga dilihat, dikasih keterangan, berubah dalam infeksi HIV-19 since 2020, pokoknya 2010 itu minus 31 persen. Jadi di 2010 itu terjadi pengurangan kasus, di minus 1 persen. Jadi udah lumayan turun sekitar 31 persen dari tahun 2010. Cuma dari 2000 itu kelihatan udah agak turun gitu kasus-kasusnya. Selanjutnya, berdasarkan cekupan terapi ARP tahun 2010 sampai dengan 2020, itu terjadi peningkatan dalam hal cekupan terapi antiretroviral pada anak dan dewasa. Pada setiap tahunnya dengan peningkatan yang signifikan, sampai dengan tahun 2020 tercapuk sekitar 70 persen. Jadi ini bisa teman-teman lihat juga. Pada tahun 2020 ini, jadi semakin meningkat dari tahun 2010 sampai 2020, dan sampai 2020 itu sekitar 70 persen terjadi peningkatan. Ini menurut UN AIDS 2021. Selanjutnya epidemiologi HIV berdasarkan orang, itu ada yang pertama itu, ada people living with HIV in 2020 ini, itu kasus orang dengan kejadian HIV, yang memang hidup dengan HIV, totalnya itu ada 37,7 miliar di dunia. Itu pada tahun 2020, itu ada adult atau anak-anak 15 tahun, bukan anak-anak 15 tahun ya, dewasa. Itu 15 tahun ke atas, 36 juta. Itu ada woman itu, atau perempuan 19,3 juta, dan men itu laki-laki 16,7 juta, dan ada anak-anak yang kurang dari 15 tahun, itu memang paling kecil. Atau sekitar 1,7 juta. Dan selanjutnya juga ada people acquiring HIV in 2020, atau yang memang terjuang ke virus HIV, bisa teman-teman lihat, ada totalnya 1,5 juta, dan people dying from HIV related causes in 2020, atau yang memang meninggal, dikarenakan kasus HIV itu, totalnya ada 680 ribu, pada tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan populasi berisiko. Jadi, jika kita lihat yang memang paling banyak, berdasarkan populasi berisiko itu, adalah remaining population, yaitu 38 persen, atau populasi lainnya, itu 38 persen. Tapi, yang kedua tertinggi itu, di gay men and other men, who have sex with men, atau laki-laki gay, yang memang berhubungan seks dengan laki-laki lagi, itu 23 persen. Dan yang memang paling rendah itu, transgender women, sekitar 2 persen, pada tahun 2020. Selanjutnya, distribusi infeksi HIV baru, dan populasi berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. berdasarkan usia dan jenis kelamin, ini lebih banyak itu ada di perempuan, berumur 25 sampai dengan 49 tahun, sekitar 26 persen, di seseorang perempuan juga, yang memang berumur 15 sampai 24 tahun, sekitar 25 persen, dan yang paling kecil adalah laki-laki, dengan umur 50 tahun ke atas, sekitar 3 persen. ini menurut preliminary UNH epidemiological estimates pada tahun 2021. Jadi yang paling besar itu di perempuan, 25 sampai dengan 49 tahun, dan yang paling kecil itu kasus laki-laki, yang memang berumur lebih dari 50 tahun. Selanjutnya, epidemiologi HIV di negara SEM. ada Filipina, Filipina atau Republik Filipina, atau Republika Filipinas, Filipinas adalah sebuah negara dengan berdasarkan pemerintahan Republik di Asia Tenggara, yang terletak di sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Mohon maaf, itu ada taipo. Selanjutnya, itu epidemiologi berdasarkan tempat di Filipina. Ini lebih banyak itu di NCR. NCR itu mungkin nama wilayah atau tempat di Filipina, teman-teman. Jadi ada 30 persen kasus yang terdiamsa HIV selanjutnya, itu di kode 4A, di wilayah kode 4A, itu sekitar 18 persen dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini, proporsinya seperti apa, persentasenya seperti apa, dan memang paling kecil itu ada di ARMM. Itu di sini, dan di sekitar sini, di paling bawah itu dengan persentase kurang dari 1 persen kasus. Selanjutnya, ini ada epidemiologi berdasarkan orang di Filipina, itu total kasus yang sudah dilaporkan, itu dari Januari sampai Januari 2020, itu 2818, dan Januari 2015 sampai dengan Maret 2020, 55.171 kasus, dan Januari 1984 sampai dengan Maret 2020 itu 77.625 kasus. Dan selanjutnya ada kasus dari laki-laki, yang mana setiap tahunnya juga terjadi peningkatan, pun untuk perempuan juga sama, menurut female, dan berdasarkan umur juga sama, ada age group kurang dari 15 tahun, ada 15 sampai dengan 24 tahun, 25 sampai dengan 34 tahun, 35 sampai dengan 49 tahun, dan juga 50 tahun ke atas. Itu cenderung mengalami peningkatan yang memang terdiagnosa, ataupun terinfeksi kasus HIV-AIDS di Filipina. Ini menurut epidemiologi Tureo pada tahun 2020. Memangkau bila saya salah menyebutkan ini. Katanya selanjutnya ada epidemiologi berdasarkan waktu, ini di Filipina itu pada tahun 2020 terhitung 115,1 ribu kasus. Orang yang memang terinfeksi HIV, dan bisa kita lihat juga ini diagramnya cenderungnya, terus meningkat setiap tahunnya. Jadi untuk tahun 2020 ini, menurut UN AIDS 2020, itu terlaporkan ada 115,1 ribu kasus. Selanjutnya ada Kambuja. Sejak ditemukannya khusus pertama infeksi HIV pada tahun 1991, Kambuja telah menghadapi peningkatan pesat kejadian dan prevalensi HIV atau AIDS. HIV adalah epidemi dengan kemuter cepat di Asia, dan pun di Kambuja juga sama. Tumbuh HIV-nya itu selalu mengalami peningkatan pesat setiap tahunnya. Dan untuk detailnya, epidemiologi berdasarkan tempat di Kambuja itu, ini jika kita lihat berdasarkan warna, Kambudia atau Kambuja ini ada di range kurang dari 543 sampai dengan 15,6 ribu kasus. Ini kan hanya range-nya saja, tapi kalau misalnya kita lihat berapa kasus spesifik di Kambuja, itu ada 74,9 ribu kasus. Jadi di Kambuja ini pada tahun 2020, ada 74,9 ribu kasus. Dan setelah itu terlihat bahwa diagram kasus HIV di Kambuja itu setiap tahunnya itu terlihat fluktuatif. Artinya di tahun selanjutnya belum tentu akan tetap turun. Karena mengingat dari track sebelum-sebelumnya juga ada naik turunnya. Jadi untuk di tahun 2021 dan seterusnya belum tentu akan tetap turun. Bisa berkemungkinan naik lagi ataupun masih tetap turun. Karena mengingat diagramnya fluktuatif. Selanjutnya epidemiologi berdasarkan orang. Di Filipina. Jadi untuk yang memang panduannya kasus itu, berdasarkan orang itu dengan husband to wife ataupun istri, dengan suami dengan istri, itu sekitar 30%. Dan memang yang paling rendah itu male dan male seks, atau biasa kita kenal gay. Itu sekitar 3%. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Lembaran kasus HIV di Brunei itu sejak pertama infeksi HIV diagnosis di Brunei Darussalam, 41986 prevalensi HIV itu tetap rendah. Jumlah kumulatif kasus yaitu sebanyak 518 kasus, termasuk 14 kasus AIDS telah dilaporkan pada akhir jini, jumlah kasus HIV atau AIDS yang dilaporkan telah menurun sejak 1994. Jadi track di Brunei itu memang untuk terkait HIV ini, prevalensinya rendah ditemukannya setiap tahunnya. Ini untuk spesifiknya, jadi untuk terkait Brunei ini, dari kelompok kami agak sulit untuk mendapatkan beberapa hal yang memang berhubungan dengan Brunei, kejadian HIV di Brunei. Ini pun kita menemukan di laporan terakhir itu di UN AIDS pada tahun 2003. Dan sekarang ketika kita cek di UN AIDS pada tahun 2020, untuk Brunei Darussalam sendiri tidak terdeteksi. Ada beberapa kasus yang memang terlaporkan. Jadi untuk, dan pun ketika kita lihat berdasarkan populasi juga, itu tidak dilaporkan spesifiknya berapa kasus yang memang terjadi di Brunei. Selanjutnya negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara-negara pederaan dari 13 negeri dan 3 wilayah pederaan di Asia Tenggara dengan luas 330.830 meter persegi dan ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Sedangkan Keterajaya menjadi pusat penerintahan negara Malaysia. Nah ini kan tadi sudah saya sebutkan bahwa Malaysia memiliki 13 negeri. Ini merupakan 13 negeri Malaysia dengan distribusi kasus yang ada di Malaysia. Ini menurut Ministry of Health Malaysia pada tahun 2020 dan ini kasus pada tahun 2019. Bisa kita lihat berdasarkan diagramnya itu yang memang persentase paling tinggi ada di Selangor. sekitar 30,4 persen kasus yang memang terlaporkan dan yang memang paling rendah itu ada di WP Labuan. Di Labuan itu hanya terlaporkan 0,4 persen kasus saja yang terinfeksi HIV di Malaysia ataupun di negeri WP Labuan itu sendiri. Selanjutnya epidemiologi berdasarkan waktu. Berdasarkan grafik di atas, kasus HIV di Malaysia cenderung mengalami pola flukulatif juga tetapi dari tahun 2011 terus mengalami penurunan kasus. Bisa kita lihat dari tahun 2011 ini mengalami penurunan kasus. Meskipun tidak signifikan banget penurunan kasusnya diperlukan pola grafiknya flukulatif yang muncul pada tahun berikutnya mungkin belum tentu akan tetap dan ini terakhir kasus terlaporkan itu 2019. Selanjutnya epidemiologi berdasarkan orang, orang ini paling banyak itu ada di umur sekitar 20 sampai dengan 29 tahun atau pada masa dewasa atau dewasa awal sekitar 45 persen dan yang memang paling rendah itu untuk persentase anak yang memang kurang dari umur satu tahun itu terlaporkan 0 persen yang memang terinfeksi HIV. Ini masih menurut Kementerian Malu juga dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya suara saya terdengar jelas. Terdengar, Mara. Kita lanjut, negara ASEAN selanjutnya itu ada Laos. Negara ini memiliki penduduk berjumlah, maaf ini taipo, sekitar 7,1 juta jiwa atau penduduk. Epidemi HIV merupakan salah satu masalah yang besar di negara Laos ini diperkirakan Laos memiliki penduduk yang mengindah HIV ini berjumlah 12.000 orang. Di sini ada epidemiologi berdasarkan orang di negara Laos. Anak yang berusia 0-14 tahun ada 700 kasus per tahun, ini terakhirnya itu tahun 2018. Wanita dengan usia 15 tahun ke atas ada 5.000 kasus per tahun dan dewasa dari 15-49 tahun ada 0,3 persen prevalensinya. Presentasi penggunaan kondom di antara pekerja SEK dengan kliennya ini di negara Laos sekitar Belum, Cak? Nah, sekitar ada 92,0 persen, ada 3,0 persen orang yang menggunakan narkoba suntik per tahunnya. 2,8 persen, yaitu orang dalam HIV-AIDS, laki-laki yang berhubungan dengan sesamanya. Lanjut. Di sini ada epidemiologi berdasarkan tempat. Di sini mayoritas kumulatif HIV diidentifikasi di Provinsi Perbatasan Sungai Mekong, sebanyak 83,4 persen. Lalu ada di Bukota Pientiai, 40,5 persen. Ada di Savanahep, 21,1 persen. Dan ada di daerah Kampasak, 13 persen. Ada di Luang Prabang, 4,8 persen. Dan Kemenuannya, 3,9 persen. Bisa dilanjutkan. Nah, di sini ada epidemiologi berdasarkan waktu di negara Laos. Bisa dilihat dari grafik di pinggirnya, kalau misalkan pada tahun 2010 ini, di Laos ini mengalami kasus yang tinggi, bisa dibilang di atas seribu. Seribu kasus. Tapi kita lihat di 2000 terakhir, 2018, kasus di HIV AIDS ini di Laos semakin menurun. Sampai tahun 2018. Dan sekarang belum ada data terbaru lagi untuk negara Laos. Lanjut. Yaitu negara Myanmar. HIV ini atau, ya HIV ini menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di negara Myanmar. Negara ini memiliki penduduk sekitar 53,7 juta jiwa atau penduduk. Nah, di sini ada epidemiologi berdasarkan orang. Di sini ada anak-anak 0,0 sampai 14 tahun, sekitar 9.800 kasus. Ini pada tahun terakhir tahun 2018. dewasanya ada 15 sampai 29 tahun, sekitar prevalensinya sebesar 0,8 persen. Nah, pada tahun 2015 ini, di negara Laos ini, orang dewasa berusia 18 sampai 49 tahun menderita HIV mayoritas orang yang baru terinfeksi HIV ini di Myanmar, yaitu orang yang menggunakan penasun atau pengguna narkoba suntik dengan prevalensi 23,1 persen. Nah, pada tahun 2018 diperkirakan orang yang menderita HIV di Myanmar sekitar 24 ribu jiwa. Di sini ada epidemiologi berdasarkan tempat di Myanmar. Teman-teman bisa dilihat, mungkin nggak bisa di-zoom ya. Nah, di sini ada... Tidak disebutkan berapa-berapanya, tapi ini merupakan daerah yang mempunyai potensi yang tinggi untuk banyaknya kasus HIV di Myanmar. Nah, terbesar itu prevalensi terbesar wanita pekerja sek dan laki, sek pelaki berada di daerah Patein, township, yaitu 13,0 persen. Ini yang pertama. Dan 15,0 persen laki, seks laki. Sedangkan prevalensi untuk orang yang menggunakan penasun berada di daerah Yagun City, metro area itu sebanyak 33,0 persen. Bisa dilanjutkan. Di sini ada epidemiologi berdasarkan waktu di negara Myanmar. Bisa dilihat juga grafik di pinggir ini mengalami penurunan juga di 2018. Kejadian kasus baru HIV atau orang baru yang terinfeksi HIV ini meningkat pada tahun 2010 dengan kasus di atas 10.000 kasus. Tapi pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan yang stabil sehingga pada tahun 2018 berada di bawah 10.000 kasus. Teman-teman bisa dilihat. Ini data terakhir untuk negara Myanmar. Selanjutnya, ada negara yang memiliki jumlah penduduk 95,5 juta penduduk. Pada tahun 2018 diperkirakan bahwa kasus HIV di negara ini berjumlah 230.000 kasus, yaitu dengan prevalensi 0,31 persen. Nah, wanita pekerja seks adalah populasi yang memiliki populasi yang tinggi, terinfeksi tinggi. Jadi, kedua di negara Vietnam ini meningkat dari 9 persen pada tahun 2007 dan menjadi 99,3 persen di tahun 2012. Lanjut. Ini ada epidemiologi berdasarkan orang. Ini ada anak yang kurang dari 15 tahun. Ada pada tahun 2017 ada 3.751. Di sini ada jumlah laki-laki yang hidup dengan HIV pada tahun 2007 itu sebanyak 3,0 kali lebih tinggi daripada perempuan. Anak-anak yang berusia 15 tahun, sebagian kecil termasuk ke dalam orang dalam HIV atau HIV AIDS dengan 3.750 kasus pada tahun 2007. Namun, jumlah itu meningkat pada tahun 2015 menjadi 5.700 anak pada tahun 2012. Next. Di sini ada epidemiologi berdasarkan tempat. Untuk negara Vietnam ini, sama seperti Myanmar tadi, tidak disebutkan kalau misalkan berapa prevalensinya, tapi ada beberapa daerah yang memang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk banyaknya kasus HIV AIDS, karena memiliki prevalensi terbesar wanita pekerja seks berada di Provinsi Hanoi, yaitu sebanyak 2,5 persen. Yaitu untuk prevalensi laki-seks berada di kota Ho Chi Minh, yaitu 7,33 persen. Dan pada Provinsi Tai Nguyen, memiliki prevalensi orang yang menggunakan penasun sebanyak 38,83 persen. Ini teman-teman bisa lihat daerahnya di sini, ada di sini juga, ada di sana juga. Bisa dilanjut, di sini ada epidemiologi berdasarkan waktu di Vietnam. Kita lihat juga grafiknya, sama seperti negara-negara tadi sebelumnya, itu mengalami penurunan yang stabil. Jadi jumlah kasus HIV yang terjadi di Vietnam ini mengalami penurunan yang rastis juga pada tahun 2018. Diperkirakan bahwa jumlah kasus baru HIV berada di jumlah 7.500 kasus, yang awalnya 17.500. Nah, di sini ada Thailand. Thailand merupakan negara yang memiliki penduduk berjumlah 6,94 juta penduduk. Dalam program perencanaan mobilitas masyarakat dan pembentukan komitmen polisi dalam masalah menghadapi epidemi yang tersebar luas, negara Thailand ini merupakan salah satu negara yang berada di garis terdepan dalam hal itu, dalam hal epidemi HIV ini. Bisa dilanjut. Di sini ada epidemiologi berdasarkan orang. Ada anak-anak yang berusia 0-14 tahun, sekitar 2.400 kasus. Ini pada tahun 2018. Wanita 15 tahun ke atas, 220.000 kasus. Dan dewasa 15 tahun sampai 49 tahun, prevalensinya sekitar 1,0 persen atau 1 persen. Nah, pada tahun 2020 ini, orang dewasa dan orang yang menderita HIV hampir sebanyak 5.000 orang. Ini untuk epidemiologi berdasarkan tempat. Di sini ada Bangkok, sekitar 10 persen sampai 24,9 persen. Ada juga Siang Mai, 5 persen. Ada daerah Phuket yaitu 1,4 persen dan Conburi 1,2 persen. Nah, sebenarnya berdasarkan survei terbaru pada tahun 2010 ini, prevalensi HIV itu meningkat sebenarnya. Jadi, prevalensi HIV di antara wanita pekerja seks terbasis tempat telah menurun dari 2,7 persen pada tahun 2010 menjadi 2,2 di tahun 2014. Di sini ada epidemiologi berdasarkan waktu. Bisa dilihat juga grafiknya mengalami, sama seperti negara-negara sebelumnya di atas, mengalami penarungan di tahun 2018. Yaitu data yang kami dapatkan terakhir untuk negara Thailand ini. Kasus baru HIV di negara ini mengalami penurunan dari mulai tahun 2010 sampai 2018. Teman-teman ini merupakan penurunan yang sangat drastis dengan berada di bawah angka 7.500 kasus. Sama kayak negara sebelumnya ya, teman-teman. Jadi, next. Yang terakhir ada Timor-Leste. Pada tahun 2003 sampai 2011, berdasarkan data statistik kementerian Timor-Leste, total kasus HIV di Timor-Leste berjumlah 426 kasus. Di negara ini, jumlah prevalensi HIV ini tidak mengalami penurunan yang drastis maupun peningkatan yang tinggi juga. Lanjut. Di sini. Di sini ada epidemiologi berdasarkan orang. Pada tahun 2013 ini, ada orang yang 25, kelompok umur 25 sampai 44 tahun, sekitar 53,0 persen. Umur dengan umur 15 sampai 24 tahun, sebanyak 31,7 persen. Dan kelompok umur lebih dari 40 tahun, sebanyak 66 persen. Dan pada tahun 2020 ini, perkiraan jumlah orang dewasa dan anak-anak di Timor-Leste ini yang menderita HIV sebanyak 1.200 orang, dewasa dengan umur 15 sampai 49 tahun, memiliki prevalensi 0,2 persen, dan kasus orang dewasa dan anak-anak yang baru terinfeksi HIV sebanyak kurang dari 200 orang. Bisa dilanjut. Di sini ada epidemiologi berdasarkan waktu dan tempat di Timor-Leste. Pada tahun 2013 sampai dengan 2006 mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 sampai dengan 2010 terjadi peningkatan dan menurun lagi pada tahun 2013. Lalu pada tahun 2014, kasusnya meningkat kembali. Jadi hasil laporan dari Sistem Informasi Kementerian Kesehatan Timor-Leste pada tahun 2013 ini disebutkan bahwa presentasi kasus HIV tertinggi itu berada di populasi umur 25 sampai 44 tahun, yaitu sebanyak 53,0 persen. Dan daerah yang memiliki prevalensi tinggi di negara ini, yaitu kota Dili, yaitu sebanyak 242 kasus. selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu epidemiologi HIV di Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat Indonesia. Ini merupakan negara yang memiliki lebih dari 13.000 pulau dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Pada tahun 1987, merupakan tahun di mana kasus penularan HIV AIDS pertama kali di Bali, sehingga saat ini sudah tersebar di 386 kebupatan atau kota di seluruh provinsi Indonesia. Next. Di sini ada epidemiologi berdasarkan orang di Indonesia. diserahkan terdapat 600.013.435 orang di tahun 2015 yang hidup dengan HIV di Indonesia. Pada kelopok usia 15 tahun ke atas, diestimasikan memiliki prevalensi sebanyak 0,33 persen di tahun 2015 ini. prevalensi HIV di Indonesia juga memiliki prevalensi dengan 0,26 persen pada populasi dewasa lebih dari lima tahun terkecuali tanah Papua yang mempunyai epidemi meluas tingkat rendah dengan prevalensi 1,8 persen. di sini ada gambar, gambar grafik menurut tahun setiap tahun dari 2010 sampai 2019. Teman-teman bisa lihat yang warna biru ini usia 25 sampai 49 tahun ya. dan setiap tahunnya, pasti yang paling tinggi itu di usia 25 sampai 49 tahun. berdasarkan gambar di atas, tersebutnya bahwa prevalensi HIV meluas kelompok umur 25 sampai 49 tahun pun selalu memiliki prevalensi yang tinggi. prevalensi tertinggi pada kelompok umur 25 sampai 49 tahun ini ada, puncaknya itu ada di 2019 ini. sekitar 35.393 kasus. Bisa di next. Nah, di sini ada berdasarkan jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan yang lebih banyak terkena HIV atau AIDS itu ada di laki-laki ya teman-teman di Indonesia. Jadi, hampir tetap saja kasus HIV mengalami kenaikan. Lalu menjadi lebih tinggi laki-laki daripada perempuan di Indonesia. Lanjut. Di sini ada epidemiologi berdasarkan tempat. Di sini teman-teman bisa dilihat petanya. Terlihat ya teman-teman? Jadi, disebutkan juga di petanya itu bahwa Jawa Tengah mencapai paling tinggi ya di sini. Jumlah orang dengan HIV tertinggi. Temukan di Jakarta dan Muglesi yang memiliki jumlah populasi yang tinggi di Pulau Jawa. Diperkirakan jumlah infeksi mencapai sekitar 49.000 per tahun di Indonesia. 10 provinsi dengan kasus S terbanyak adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada jumlah kasus di jumlah infeksi HIV yang dialporkan di Provinsi Indonesia tahun 2019 dan kasus AIDS di Indonesia tahun 2019 juga. Jawa Timur paling banyak untuk jumlah infeksi HIV sebesar 8.935 dan Jawa Tengah untuk kasus AIDS sekitar 1.613 kasus pada tahun 2019. Bisa di next? Di sini ada epidemiologi berdasarkan waktu. Dapat dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kasus pada tahun 2019 adalah puncak dari kasus HIV di Indonesia yaitu sebanyak 50.282 kasus. Sedangkan kasus AIDS mencapai puncaknya yaitu pada tahun 2013 yaitu sebanyak 12.214 kasus. Teman-teman bisa dilihat grafiknya di sini. Nah, menurut hasil laporan perkembangan HIV AIDS dan PIMS pada tahun 2019 disebutkan bahwa presentasi faktor resiko HIV tertinggi pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019 yaitu berhubungan sektor resiko pada laki-sektor laki yaitu 19% untuk HIV, heteroseksual 18% dan penggunaan jarum mohon maaf ini typo, jarum suntik tidak steril pada penasun 1%. Sedangkan faktor resiko tertinggi AIDS yaitu heteroseksual 70% dan homoseksual 22% dan penasun 2% dan biseksual 2%. Selanjutnya... Saya serahkan kembali Anisha Aulia. Selanjutnya setelah melewati 50 slide lebih dan setelah mengetahui mengenai epidemiologi HIV AIDS di dunia ASEAN dan juga Indonesia kesimpulannya epidemiologi deskriptif merupakan suatu studi yang ditunjukkan untuk menentukan jumlah atau frekuensi suatu penyakit atau permasalahan kesehatan di suatu daerah terlentuh kedaasaran karyabat tempat, perang, dan waktu. HIV merupakan penyakit infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. HIV dapat menyebabkan AIDS dan mengganggu kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Nah, perkembangan epidemiologi HIV AIDS di dunia, Indonesia, dan bahkan di negara ASEAN, berdasarkan tempat, orang dan waktu sangat beragam dan perlu untuk diperhatikan. Agar kasus HIV di dunia terus menurun dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan agar lebih fokus terhadap penyakit HIV dan AIDS, selalu mengedukasi diri tentang penyebaran penyakit HIV, baik untuk diri sendiri dan orang sekitar, serta tidak mendiskriminasi orang-orang dengan HIV AIDS. Dan pun tadi kami lupa untuk menyampaikan bahwasannya di negara ASEAN itu yang kami temukan untuk terkait jumlah kasus tertinggi saat ini menurut UN AIDS tahun 2020 itu di negara Indonesia sekitar 541 ribu kasus dan diselesaikan oleh negara Thailand sekitar 501,1 ribu kasus. Jadi untuk negara Indonesia sendiri terkait HIV AIDS ini memang memilih kasus tertinggi dan memang perlu untuk diperhatikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan selalu menyampaikan materi. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Ibu Istiana Suri, apapun teman-teman apabila ada yang ingin bertanya atau ditanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar tidak mengemasan. Pertanyaannya tadi dilihat dari prevalensi kasus HIV AIDS di Asia Tenggara, itu kan ada berdasarkan orang ya. Nah untuk jenis kelamin, kasus HIV AIDS ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan kalau di Asia Tenggara. Tetapi ada perbedaan yang saya lihat di negara Indonesia, di mana kasus kebanyakan ditemukan dengan jenis kelamin laki-laki. Nah apakah ada hal yang mempengaruhi hal tersebut, entah dari perbedaan budaya atau mungkin gaya hidup? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar, saya coba share stream pertanyaannya dulu. Boleh dilanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa bantu di kolom chat saja. Selanjutnya nanti saya akan coba langsung kopi ke portal ini. Kalau slide itu kan bisa diakses semua ya, di link yang sama ya. Sama makalahnya ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa akses. Oke. Terima kasih. Baik, teman-teman ada pertanyaan lagi. Ini sudah ada dua pertanyaan dari Mega Ashifa sama Dalila. Terima kasih. Ada pertanyaan masuk lagi dari Nansi. Ada pertanyaan lain teman-teman boleh untuk diajukan sekarang? Dari Dalila. Ada tiga ya, tiga aja dulu dijawabnya. Mana satu lagi? Dalila. Mana? Oh iya. Iya. Boleh sambil dibantu jawab. Saya ingin menjawab pertanyaan mega. Mengapa terjadi perbedaan karakteristik kasus HIV di Indonesia dengan negara Asia Tunggara lain, di mana Indonesia lebih banyak kasus laki-laki dibandingkan keseorang perempuan? Saya ingin menjawab. Ya, tadi kan banyak juga apakah ada hubungan dari gaya hidup atau sosial dengan budaya yang kayak gitu. Nah, sebenarnya yang lebih mempengaruhi itu adalah memang gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Kalau dilihat dari nilai prevalensi di Indonesia, kenapa lebih banyak laki-laki daripada perempuan itu, karena memang prevalensi di Indonesia itu yang paling besar yang mempengaruhi HIV itu, yaitu dari seseorang penasun yaitu pengguna narkoba suntik. Dan dikatakan pula, memang rata-rata yang mengguna narkoba suntik itu dari kalangan laki-laki. Jadi, memang lebih banyak Indonesia itu lebih banyak laki-laki, karena memang prevalensi tertinggi. resiko HIV ini adalah dari si penasun itu. Nah, kalau misalkan di negara ASEAN itu paling banyak rata-ratanya itu dari prevalensi monita pekerja seks. Jadi, memang ada kecenderungan gaya hidup yang berbeda antara Asia Tenggara dengan Indonesia. Makanya, berbeda antara lebih banyak laki-laki daripada perempuan di Indonesia. Gitu mega jelas tidak saya menjelaskan. Iya, terima kasih Mara sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, itu ada pertanyaan dari Masih. Izin mertanya pada soal itu Allah. Jelaskan, persebaran HIV berdasarkan bingung untuk bagian ASEAN yang terperasian negara. Yaitu 3,8 juta, tapi bukan ASEAN secara keseluruhan. Jadi, itu berdasarkan tadi yang memang sudah kami share screennya, itu dapat data dari Infodatin. Atau dari Infodatin tersebut memang fokus ke negara Indonesia. Yang mana ketika... ...itu masih masuk ke urutan kedua setelah Afrika Selatan. Jadi, apa sih disampingkan di negara ASEAN, bukan negara, benua ASEAN itu menjadi benua dengan kedua tertinggi dengan susah IP-nya. Tetapi, jika lihat secara Asia-Pasitiknya pun, pengetahuan kami, prevalensinya masih tinggi dan masih ada di urutan kedua sesudah Afrika Selatan. Seperti itu, Maisie. Apakah cukup jawaban? Cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, ada dari Nabila. Selentar. Apakah ada pengaruh di negara ASEAN dan waktu yang menyebabkan distribusi dan provalensi AIP berbeda-beda setiap usia, wilayah, dan terbaru waktu? Saya ingin mencoba untuk menjawab dulu nanti. Marah, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, boleh ya, Marah. Jadi, untuk terkait pengaruh dari karakteristik orang tempat dan waktu, itu kalau menurut saya, itu bisa mengubahkan distribusi prevalensi AIP itu setiap waktu, setiap wilayah, ataupun setiap usianya itu berbeda. Karena kan jika kita lihat setiap orang memiliki, tadi kan sudah coba di kelompok-kelompokan, menurut karakteristik setiap orang itu, apa saja sih dalamnya bisa usia, bisa gender, itu juga bisa mempengaruhi terkait prevalensi ataupun peningkatan kasus atau banyaknya kasus AIP di dunia. Kalau misalnya memang pertanyaan terpengaruh, ya mempengaruhi sih menurut pelompok kamu. Terus pun kalau misalnya berdasarkan wilayah, itu juga mempengaruhi. Bisa kita lihat juga berdasarkan tempat tadi, setiap wilayah, mau di setiap negara, atau mau di dunia, itu memiliki prevalensi AIP yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya memang berdasarkan statistik tempat yang mana lebih spesifiknya ke wilayah, itu juga berbeda-beda juga sih. Dan memang mempengaruhi juga karakteristik wilayah. Terus untuk perada waktu, ya setiap tahun juga relatif lebih meningkat. Dan tadipun ketika kita coba untuk berdasarkan sumber yang kita dapat pun, dan sudah tadi kami presentasikan, setiap tahun, kalau misalnya berdasarkan perada waktu, kalau kita coba tadi contoh ngomongin tahun, itu prevalensi AIP-nya tiap tahunnya beda. Dan itu pun setiap tahun pasti ada pengaruhnya khusus. Terhadap AIP itu sendiri, boleh dari kebijakan pemerintahnya. Kalau misalnya AIP-AIDS-nya khususnya semakin tinggi, kebijakannya mungkin semakin ketat. Jadi kalau misalnya terkait pengaruh itu sendiri, mempengaruhi tergantung dari karakteristik orang yang seperti kelopok usianya, tempat, seperti wilayahnya, dan waktu, ataupun seperti kerana waktu, tahun, dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi. Itu dari, menurut saya, Mara, ada yang mau ditambahkan nggak? Kalau menurut saya juga memang mempengaruhi, soalnya kan mungkin tadi sudah ditutupkan juga di pertanyaannya Mega, kayak setiap orang di suatu wilayah atau suatu tempat pasti di suatu tempat atau di suatu daerahnya itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi memang misalkan prevalensi di daerah sini lebih banyaknya seperti apa, kayak gitu. Jadi emang orang, tempat, dan waktu itu emang bisa mempengaruhi distribusi dan prevalensi. Gitu, Dalila. Tambahannya, saya bisa ya. Begitu. Mungkin dan selain itu mungkin kalau misalnya prevalensinya semakin tinggi, itu bisa ada perubahan yang mempengaruhi juga mungkin kebijakan dari pemerintahnya nanti bisa lebih banyak berpengaruh juga. Dan pun untuk prevalensinya mungkin nanti bisa lebih menurun juga kalau misalnya kebijakan pemerintah pakai KIT-nya mungkin lebih dikomprehensifkan lagi dan lebih diperjelas dan lebih diperketat lagi. Gitu sih kalau menurut kami, Dalila, apakah cukup? Dalila bisa bersuara. Mana Dalila-nya? Ada komentar nggak? Bisa ya kok nggak kentang-kentangnya? Belum, Bu. Dalila, ada Dalila atau kendaraan sinyal? Atau bagaimana? Sudah... Sudah... Kok nggak ada suaranya tanya? Iya. Tidak tanya. Sudah on mic tapi miss. Ada tanggapan nggak? Yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman. Tidak tanya. Ya, Bu. Satu pertanyaan lagi. Kalau ada. Ada pertanyaan masuk? Satira. Satu lagi. Saya ingin bertanya, tadi jelaskan bahwa kasus terendah HIV AIDS itu terjadi pada negara New Zealand, yaitu sebanyak 3.600 per tahun. Kira-kira apa yang telah dilakukan oleh pemerintah New Zealand? Atau program apa yang telah digalakkan oleh pemerintah setempat untuk bisa mencapai kasus terendah HIV di seluruh dunia tersebut? Baik, kita ampun dulu ya. Masa Fira. Ini Sopira ya, izin untuk membacakan pertanyaan terlebih dahulu. Kasus terendah HIV AIDS itu terjadi di negara New Zealand, sudah 3.600 kasus per tahun. Kira-kira apa yang telah dilakukan pemerintah? Saya ingin coba untuk menjawab ya. Ini lebih ke program apa yang memang sudah pemerintah New Zealand lakukan mengingat kasus dari New Zealand itu sendiri terbilang sedikit di negara. Ini sependek pengetahuan kami juga, pemerintah New Zealand sebetulnya tidak pemerintah New Zealand. Dan pun, jika saya tidak salah, dari HIV AIDS itu sendiri sudah ada beberapa hal yang memang disampaikan untuk terkait kebijakan yang memang perlu untuk diterapkan oleh setiap negara terkait HIV AIDS ini sendiri itu penanganannya seperti apa. Contohnya, dengan melakukan edukasi, pencegahan, perawatan pengobatan, dan dukungan komprehensif untuk teman-teman penderita HIV. Dan serta melakukan edukasi terhadap anak-anak sekolah dasar tentang HIV. Jadi, untuk New Zealand itu sendiri, kalau misalnya untuk se-apa spesifiknya telah membuat program apa gitu ya, itu untuk itunya belum bisa benar-benar kami menemukan datanya gitu, program apa, bukan data, faktanya gitu ya, program apa yang memang sudah mereka lakukan sejauh ini untuk terkait menangani kasus HIV. Tetapi, yang memang perlu di jangka sebaloi ini menurut saya itu, bukan teman-teman negara New Zealand itu pasti sudah melakukan program meminipkan pengobatan dan dukungan secara komprehensif untuk teman-teman penderita HIV. Dan untuk mencegah terdiri HIV sejak ini juga mungkin dari teman-teman New Zealand itu sudah sudah melakukan edukasi terhadap teman-teman dari SD HIV di New Zealand. Itu tidak terlalu banyak gitu mungkin. Untuk menerapkan kebijakan memang sudah di, apa ya, di, istilahnya di, ini kan deh, di kebijakannya itu sudah coba untuk disarankan oleh UNPG seperti edukasi, pencegahan, perawatan, dan lain sebagainya gitu. Sudah cukup. Sudah cukup. Apakah jawabannya sudah cukup? Cukup. Thank you. Oke, baik. Sudah cukup. Sepertinya Ibu, apakah presentasinya ditutup saja atau seperti apa? Oke, dari saya ya sekarang. Berdasarkan data yang sudah disajikan, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Jangan ditutup slideshow-nya tadi, saya mau lihat list pertanyaan dari teman-teman tadi. Ketika ditanya, mengapa terjadi perbedaan distribusi pada setiap negara berdasarkan karakteristik orang tempat dan waktu? Nah, kalau pertanyaan itu muncul, ya. Jadi tujuan dari epideskriptif itu sebenarnya memang mencari alasan dan mencari penyebab gitu ya. Jadi ketika pertanyaan itu muncul, kenapa terjadi perbedaan? Kenapa yang di sana banyak laki-laki, di sini banyak perempuan? Kenapa yang banyak di provinsi A, bukan di provinsi B, segala macam? Kenapa kelompok usia yang banyak itu pada usia jewasa muda? Ya kan? Nah, ketika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dengan asumsi. Ya, tidak boleh dengan asumsi memang dalam makalah dan powerpoint yang diminta untuk dikerjakan dalam tugas di sesi ini, hanya untuk deskriptif saja. Cuma ini yang ingin saya sisipkan ya, insight-nya adalah harapannya menjadi trigger bagi teman-teman untuk mencari alasan yang ilmiah gitu. Jadi, landasan untuk melakukan studi lebih lanjut adalah epideskriptif ini ketika ditemukan sebarannya baiknya di Afrika, ya kan? Ketama Afrika ya. Kenapa di New Zealand itu paling rendah? Nah, tadi yang disajikan kan angka kasus ya, bukan persentase ya. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk per negara, kemudian dihitung prevalensinya, misalnya persentase atau per seribu penduduk, per sepuluh ribu penduduk, sebarannya sama tidak? Urutannya, New Zealand masih yang terendah atau tidak? Nanti dicek, ya nanti dicek. Kemudian dari jenis kelamin, kenapa tadi pertanyaannya mega, tadi jadi perbedaan di Indonesia banyaknya laki-laki, tapi di ASEAN banyaknya perempuan. Kenapa bisa demikian? Nah, tidak boleh pakai asumsi. Tidak boleh menurut saya perkiraan sepertinya gitu ya, itu tidak boleh. Jadi, memang harus dicari. Maka itu terjadi banyak studi dan analisis, baik analisis secara data sekunder atau studi literatur ataupun penelitian langsung ke lapangan gitu ya. Mudahnya seperti ini. Boleh disajikan data, coba yang slide atas deh, slide atas. Ini berdasarkan orang ya, bentar yang di Indonesia ya. Kita lihat dari yang paling pertama. Untuk distribusi di ASEAN, kelompok ini memaparkan sangat detail ya. Cuman ada satu yang penting yang belum disajikan yaitu di mana posisi Indonesia? Dalam urutan ranking kasus HIV-AIDS se-ASEAN. Belum kelihatan, ya nggak? Dan teman-teman belum ada yang nanya nih. Saya kelewat atau bagaimana? Tadi di akhir, Bu. Coba lihat. Mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana. Tadi di kesimpulan. Cuman hanya saya simpulkan secara verbal gitu. Ada nggak grafiknya? Kelompok dapat nggak? Nggak, Bu. Nggak. Jadi kan kalau coba. Tadi kan pas paparannya Anisha di awal, di peta dunia ya. Yang ada peta dunianya itu tadi, kelihatan nggak Indonesia posisinya ada di mana? Atau berapa juta kasus? Kelihat, Bu. Tapi untuk berapa juta kasusnya itu nggak dijelas. Nggak bisa dilihat karena di screenshot. Tapi untuk range kasusnya ada di sekitaran berapa-berapanya itu kelihatan. Karena dari warnanya itu kelihatan. Coba di-share. Ya, di-share ulang coba tadi. Di-exit aja dulu. Jauh kayaknya nih, naiknya nih. Slide-nya kan banyak ya. Bisa. Ketika kita berdiskusi dengan IP Deskriptif, let's say ada perbedaan wilayah gitu ya. Di Indonesia, dengan di ASEAN, dengan di dunia. Nah, yang perlu dianalisis pertama adalah karakteristik individunya. Kemudian ada tidak kesamaan pola distribusi antarnegara. Jadi, kalau kita lihat misalnya di Thailand dengan di Indonesia, paling banyak kasus IP terjadi di mana? Di ibu kota ya. Ya, tertinggi di ibu kota kan. Thailand tingginya di Bangkok. Ya kan? Indonesia tingginya, paling tinggi di Jakarta. Kemudian di analisis. Nah, kalau misalnya kita udah nemu kesamaan itu, boleh dijawab dengan prediksi, tapi based on data gitu. Prediksi-nya adalah karakteristiknya perkotaan ibu kota. Gimana sih tipe-tipe ibu kota itu menjadi portal, pintu. Pintu masuk ya. Ingat, untuk penyebaran suatu infeksi, agennya harus berpindah tempat loh. Nah, perpindahan agen itu dibawa oleh host-nya. Ya kan? Nah, bandar udara terbesar di suatu negara pasti adanya di ibu kota. Ya kan? Nah, itu perlu dianalisis secara geografis. Kenapa bisa demikian? Kemudian, fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut. Ya, kemudian apakah kota tersebut menjadi lokasi tempat tinggal yang mendukung bagi para populasi berisiko? Kalau di Indonesia, yang paling tinggi persentasenya pada siapa tadi? Persentase populasi berisiko, bu. Persentase penderita HIV terjadi pada populasi mana? Yang ini jangan dihapus. Ini kamu ngambil dari website mana nih, Anisha? Yang ini dulu deh, karena udah kelihatan ya. Ini ya, UN AIDS. UN AIDS, tahun? Ini 2020. 2020 nanti, kalau di kesempatan lain, cara menyajikan data ketika kita menampilkan gambar, diberikan judul. Nah, cara penjudul, menuliskan judul baik pada tabel maupun pada gambar, dalam presentasi itu semuanya di atas. Alangkah baiknya, interpretasi tidak perlu ditulis, hanya perlu disampaikan secara lisan. Jadi, menggambarkan seberapa mampu kita menginterpretasi suatu data. Nah, kemudian judul itu harus memuat what, when, dan where. Supaya tidak ada muncul pertanyaan, saya tadi tanya, makanya ini tahun berapa, karena kamu tidak tulis ini tahun berapa, gitu kan. What? Ini gambar ini atau grafik ini menjelaskan tentang apa, when, di mana, ya kan. Kemudian, when, eh, when, when, when kapan, when where, di mana, gitu. Tuh, kapannya cukup dengan tahun, misalnya kalau memang sajian datanya berupa tahunan. Kalau misalnya rentang tahun, berarti tulis rentang tahun berapa sampai tahun berapa, gitu ya. Nah, sumbernya jangan lupa dicantumkan di bawah gambar, gitu ya. Sourcenya ini terkait dengan penyajian data. Nah, di sini Indonesia kepotongnya, terus tadi Anisha nyebut-nyebut New Zealand, tapi nggak ada gambarnya, karena benua Australia-nya nggak kelihatan, nih. Ya kan, nggak kepotong di sebelah mana, sih. Indonesia aja sepotong doang, tuh. Ya, Indonesia. Di ujungnya. Sebetulnya ada di peta Indonesia yang marah, Bu, itu untuk, ada Mardi yang Indonesia, New Zealand, ada kelihatan di peta yang marah. Nah, di sini kan, nah ini nanti di epit, apa ya, di analis data epidemiologi kita akan belajar, nih, coloring map kayak gini, nih, ya. Intensitas ketebalan warna berdasarkan jumlah kasus, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang berwarna coklat tua, gitu ya, ya kan, yang berwarna coklat tua itu adalah negara dengan jumlah kasus HIV positif lebih dari 92,1. 92.000 kasus, lebih dari 92.000 kasus per tahun 2020, ya. Per tahun 2020. Dan Indonesia berada di mana? Warna apa, dia? Warna coklat tua, Bu. Coklat tua, artinya termasuk negara yang memiliki kasus HIVS tertinggi, gitu kan. Cuman yang disajikan oleh teman-teman belum kelihatan rankingnya. Ranking berapa, sih? Tertinggi keberapa, gitu ya. Jadi nanti tolong ditambahkan di dalam makalahnya, Indonesia masuknya. Jadi, sajian per dunia, per ASEAN, dengan di Indonesia sendiri, per dunia itu silahkan ditampilkan posisi Indonesia adanya di mana, ya, kemudian per ASEAN itu di ASEAN itu Indonesia ranking berapa? Pasti nomor satu sih kayaknya, ya. Nah, kemudian karena memang jumlah populasinya paling banyak, gitu kan. Terus memang kasus infeksinya juga paling banyak. Dan yang terakhir, saat di Indonesia sendiri, nanti didistribusikan ranking berdasarkan provinsi. Tadi kan sudah ya, tapi baru map ya. Baru map ya. Petanya kan kelihatan sih sama saya. Tertingginya, tadi disebutkan juga sama Mara ya. Tertingginya di Jakarta, kemudian ada Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu kan, Bali, dan Riau. Nah, kalau dikaji satu persatu, saya sebenarnya pengen menunggu, gitu ya. Teman-teman ada nggak yang nanya? Kok di Riau tinggi, ya? Ada fenomena apa sih di Riau, gitu? Bali kita jelas lah, ya, Bali, ya. Kalau Riau kenapa sih tinggi, gitu? Nah, itu sudah banyak data penelitiannya. Bahkan sampai ke investigasi, ya. Jadi, ternyata daerah Riau itu kan perbatasan Singapur, ya. Singapur, Batam, nah. Teman-teman, ternyata daerah 3T, ya, merupakan daerah potensial yang memiliki prevalensi kasus AIV tinggi, gitu. Karena apa? Lokalisasi di sana itu banyak, ya. Lokalisasi di sana itu banyak. Dan yang kedua adalah pekerjanya impor. Jadi, banyak orang lokal yang mau jajan perempuan impor itu daerah Batam. Mau ras apa? Ras ASEAN, ras Chinese, ya. Banyaknya sih Chinese, ya. Ras Chinese, terus pokoknya yang atau ras-ras Arabik, ada Indian, ya. Ada, gitu, ya. Jadi, di Batam itu yang paling lengkap. Makanya kenapa? Prevalensinya tinggi. Dan itu sudah banyak dilakukan investigasi, gitu, ya. Nah, yang menarik juga bahwa prevalensi di dunia, tadi di dunia atau di Asia Tenggara, didapatkan bahwa tertinggi pada masyarakat umum. fenomena apa yang terjadi? Berdasarkan orang, ya. Tadi berdasarkan tempat. Berdasarkan orang. Masyarakat umum. Sudah dilakukan studi juga, ternyata. Tadi kalau misalnya, nah, ini tadi peta yang disajikan, ya. Nomor satunya di Jawa Tengah. Oke. Kemudian Jawa Timur, DKI Jakarta. Nah, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur itu, kalau kita telisik lebih dalam, kita lihat prevalensinya bukan kelompok berisiko yang paling tinggi. Tapi apa? Masyarakat umum juga. Kenapa? Karena ini ada fenomena penularan, distribusi penularan HIV berdasarkan migrasi atau mobilisasi para pekerja jarak jauh, ya. Terutama adalah driver-driver truk dan bis antar kota, antar provinsi di Pulau Jawa yang mobilitasnya sangat tinggi. Jadi, teman-teman, pembawa, eh, pembawa, hos, pembawa virus itu adalah, kita bukan suuzon ya, tapi ini based on data, gitu ya. Para driver-driver jarak jauh itu yang kalau mampir, istirahat malam, itu mereka jajan, gitu. Ya. Lalu pulang, terinfeksi, membawa virus ke rumah, menularkan ke istrinya, ya. Jadi, tinggi memang daerah Jawa tengah dengan Jawa Timur. Nah, di lain, di Jawa Timur itu, lokalisasi juga banyak, ya. Lokalisasi juga banyak. Nah, jadi pekerjaan juga menjadi salah satu faktor risiko untuk terinfeksi HIV-AIDS, ya. Nah, yang menjadi SS atau dampak tidak langsungnya pada siapa? Pada anggota keluarganya yang tidak tahu apa-apa kemudian terinfeksi, gitu ya. Nah, lalu ada fenomena lagi yang menarik untuk ditanyakan sebenarnya. Tadi, secara global itu menurun. Iya nggak? Ya. Jadi, UNX sebenarnya bisa mengklaim temuan kasus. Tadi itu yang di awal-awal, temuan kasus di dunia itu setiap tahunnya menurun. Tapi, di Indonesia naik, ya nggak? Ya, Mara tadi presentasi kasusnya naik. Iya, Bu. Ya, tapi kalau kamu bandingkan di dunia turun, ya nggak? Kenapa? What happens? What's wrong with Indonesia? Nggak ada yang nanya tuh. Kenapa? Nggak ada. Saya juga nggak kepikiran. Iya, kan? Jadi, sebenarnya nah, inilah manfaatnya epidemiologi deskriptif. Walaupun sajiannya sederhananya, pesuntase-pesuntase, tren, gitu ya, jumlah kasus. Tapi saat kita analisis, itu memberikan sejuta informasi yang tersembunyi, gitu. Dan itu biasanya memang epidemi deskriptif, data epidemi deskriptif pada sebuah penyakit yang disajikan, berdasarkan sebuah penyakit, gitu. Itu menjadi data dasar untuk dilakukannya studi analitik lebih lanjut. Dan itu menjadi landasan kuat, gitu. Dilakukan studi analitik yang lebih lanjut. Why? Lebih kepada why-nya. Kenapa bisa terjadi begitu? Faktor apa yang menyebabkan? Sehingga nanti bisa dilakukan intervensi atau program yang memang tepat sasaran, gitu. Karena penyebabnya udah kelihatan jelas. Jadi, bukan berdasarkan asumsinya lagi. Ya, tadi kenapa di Indonesia naik? Yang berhasil ditekan adalah kasus AIDS-nya. Nah, kasus AIDS berhasil ditekan per tahun berapa? Tadi. Nah, itu berhasil ditekan saat Indonesia mulai menggratiskan anti-retroviral di puskesmas-puskesmas. Tadinya, ARV itu berbayar. Buat para penderita, ARV itu berbayar. Kemudian, di tahun berapa? Tadi. Baru ada kebijakan digratiskan ARV sehingga para penderita HIV bisa mengonsumsi ARV dengan gratis sepanjang hidupnya. Sehingga yang sudah terlanjur terinfeksi, dia bisa mempertahankan sistem kekebalan tubuhnya agar tidak terinfeksi oleh infeksi sekunder. Jadi, AIDS itu nanti kita belajar di minggu depan tentang patofisiologinya, patogenesisnya. AIDS itu adalah infeksi sekunder yang menyerang para penderita HIV. Sehingga terjadi AIDS. AIDS-nya sudah bisa ditekan karena tadi ARV-nya sudah digratiskan. Kemudian, peningkatan kasus itu berdasarkan apa? Kenapa bisa terjadi? Karena Indonesia dalam perkembangannya sudah mampu mengembangkan konsep surveillance aktif, penemuan kasus secara aktif, sehingga kan nanti kita akan belajar Windows Periat itu panjang. kasus HIV bisa dideteksi lebih dini. Dan yang kedua, bagi ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan pemerintah, ini saya ngomongin pemerintah karena memang belum terintegrasi secara merata. Kayak bumil-bumil yang konsul antenatal care ke klinik-klinik atau rumah sakit swasta itu belum ada kewajiban untuk tes HIV. Tapi kalau di puskesmas itu mereka sudah diwajibkan untuk tes HIV terutama di trimester pertama dan trimester terakhir sebelum melahirkan. Jadi untuk menjamin apakah si ibu ini dalam kondisi sehat atau tidak selain HIV juga ada pemeriksaan civilis dan gonorrhea dan itu gratis. That's why kenapa terjadi peningkatan jumlah kasus di Indonesia. Itu dari segi deteksi. Jadi sistem deteksi kita sudah baik. jadi teman-teman epidemiologi ketika membaca terjadinya peningkatan kasus nanti kamu belajar di semester 7 investigasi wabah ya. Jangan langsung berkesimpulan bahwa memang sebarannya tinggi gitu. Tapi ada hal lain nggak di sana? Ada hal positif lain nggak yang terjadi di sana? Bentar ya. Mau pipis? Bentar. Bentar. Jadi tuh ada terjadi deteksi dini yang masif kemudian kita juga punya program VCT voluntary test and consulting jadi stigmanya sudah mulai menurun sehingga apa namanya orang-orang yang merasa dia berisiko dia mau datang ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi dan tes kemudian juga ada peer counselor juga peer counselor dan educator buat para kelompok berisiko yang terinfeksi HIV gitu ya jadi itu yang bisa kita telisik lebih dalam terkait dengan distribusi epidemiologi deskriptif HIV AIDS ya berdasarkan orang tempatan waktu dan yang perlu menjadi concern kita adalah di Indonesia ya peningkatan kasus yang terjadi selain karena memang deteksi dindingnya yang sudah masif dan stabil gitu ya di puskes-puskes yang perlu ditingkatkan berarti kan harusnya mereka yang kalau buat ibu hamil misalnya mereka yang melakukan pemeriksaan kehamilan di puskes-eco puskes mas fasilitas kesehatan swasta itu masih terkait dengan sensitivitas sensitivitas artinya hal-hal itu kan hal sensitif ya kalau misalnya kita mau dites HIV kalau di puskes itu karena kadang-kadang gini sih yang menjadi satu kekurangan ya pemeriksaan HIV adalah hal sensitif yang perlu inform concern gitu seharusnya si ibu hamil itu ngisi lembar kesediaan dulu gitu ya saya bersedia untuk di cek HIV AIDS gitu kan tapi kalau di puskes pengalaman saya karena mungkin memang bidannya sedikit terusnya pasinya banyak sekali jadi yaudah kita diambil darah diambil darah aja gitu tau-tau pas keluar hasil ternyata tes HIV dilakukan gitu ya kan kadang-kadang kalau masyarakatnya nggak paham gitu atau misalnya merasa itu jadi privasi dia terus tanpa persetujuan itu bisa menjadi masalah tapi kalau melihat dari distribusi kelompok sosial yang melakukan pemeriksaan kehamilan di puskes mereka cenderung lebih banyak tidak mengerti terkait dengan itu itu sebenarnya menjadi satu masukan ya waktu itu saya saya di kehamilan kedua saya melakukan pemeriksaan di puskes karena saya ingin membandingkan jadi studinya based on experience gitu ya gimana sih pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit swasta yang mahal dengan pelayanan antenatal care yang diberikan oleh puskes sebagai fasilitas kesehatan dari pemerintah yang purely gratis gitu ya gratis dan ternyata masih belum dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas jadi kalau kata dosen saya ya Prof Mako peningkatan kasus AIV di Indonesia itu masih menjadi iceberg fenomenal ya jadi masih jadi fenomena gunung es gitu yang baru kelihatan atasnya doang karena emang itu penjaringan penjaringan ya iya sih istilahnya kayak surveillance-nya penjaringan itu hanya baru menjamah orang-orang dengan status ekonomi menengah ke bawah karena kan ini kan masih usahanya pemerintah ya dan kalaupun ada LSM-LSM ya baik itu yang didanai oleh sektor internasional seperti UN AIDS itu kita banyak LSM yang didanai oleh UN AIDS gitu ya atau Global Fund gitu nah itu juga programnya belum berani menjangkau mereka yang memiliki status ekonomi menengah ke atas jadi kalau kita ngomongin masalah lokalisasi ya kemudian apa namanya pekerja seks komersil ternyata ada levelnya teman-teman ya ada level kalau beberapa tahun lalu pernah dengar isu 80 juta satu kali order tau ya nah yang kayak gitu itu belum terjama oleh pemerintah gitu are they playing safe or no kan kita gak tau ya are they well educated about HIV infection kan kita juga gak tau ya bukan berarti mereka mereka beruang terusnya mereka paham untuk mencegah penularan itu yang menjadi challenge gitu ya masih menjadi challenge di negara kita jadi peningkatan kasus yang masih terus naik kemudian juga apa identifikasi kasus secara dini yang belum menjamah kelompok masyarakat menengah ke atas gitu itu yang mau saya sampaikan sebagai tambahan ada yang mau ditanyakan sudah 243 jadi untuk masukkan kelompok ini silahkan ditambahkan tadi ya berdasarkan poin-poin yang belum disajikan secara eksplisit saya tidak minta ditulis analisisnya kenapa kenapa gitu tidak ya tidak karena memang tujuannya itu sebagai trigger supaya kita lebih mampu berpikir kritis dan tidak langsung mengambil kesimpulan gitu dan hasil turnitin dari kelompok ini sudah cukup baik 15% ya sudah dicek sudah mis sudah 15% memang 15% 15% ya nah cuman masukannya adalah dari segi tata cara penulisan saja ini space-nya masih terlalu apa tulisannya masih ada yang belum rapi terutama yang bawah-bawah tuh karena ini kan gabungan sama gambar coba diselagamkan ukurannya kalau gambarnya ukurannya mau semana mau full sehalaman atau jadi jangan ada yang terlalu kecil dan juga jangan ada yang terlalu besar ukuran disamakan kemudian kalau penamaan atau penjudulan gambar yang kamu prop gitu ya yang kamu kopas itu judul di bawah lalu langsung directly di bawahnya sumber dengan font yang lebih kecil biasanya dia fontnya 10 saja gitu ya kan kalau paragrafnya fontnya ukurannya 12 poin ya nah tulisan sumber itu 10 poin saja kemudian ada beberapa paragraf juga yang belum lurus alignmentnya kanan-kirinya kata kanan-kirinya agak kurang rapi kayaknya mis itu salah upload deh haruti yang satunya lagi oh gitu yaudah nanti silahkan di upload sekalian perbaikannya ya marah ya ini itu ya dari saya jadi minggu depan kita akan ada quiz terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok kedua yaitu Anisha dan Mara dan apa yang sudah ditanyakan dan juga tambahan dari penjelasan saya gitu oke ada yang mau ditanyakan tidak jadi bu itunya yang perlu diperbaiki itu mencantumkan ranking ya Indonesia Indonesia di mana posisinya ya di dunia itu dia nomor berapa di Indonesia di ASEAN dia nomor berapa gitu ya nah lalu di kesimpulan ya di kesimpulan itu kelompok kan hanya menyimpulkan bahwa distribusinya beragam ya tapi nggak disimpulkan di dunia itu distribusinya paling banyak di benua apa kemudian berdasarkan karakteristik orang dia banyaknya menyerang menyerang siapa tempatnya tadi di benua apa ya kemudian waktu kayaknya nggak usah karena kita melihatnya per tahun ini kan atau minima tahun lalu kemudian yang trend boleh jadi yang waktu boleh dituliskan bahwa berdasarkan data tahun sekian sampai sekian itu menurun gitu ya jadi angkanya nggak usah disebutin lalu yang di Indonesia di ASEAN dan di Indonesia juga sama jadi jangan cuma disimpulkan bahwa itu beragam karena simpulan terlalu umum ya jadi simpulkan berdasarkan data jadi tiga kesimpulan utama saja berdasarkan tujuan khusus oke kan tujuan tujuannya ada tiga ya jadi disimpulkan berdasarkan tiga itu oke itu saja masukkan tadi saya sudah azan disini kita cukupkan dengan hamdallah bersama Alhamdulillah Herabila Alamin baik semoga yang didapatkan hari ini bermanfaat ya jaga kesehatan selalu sampai bertemu minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya terima kasih semua terima kasih terima kasih